Kelebihan dari video ini adalah kalian bisa mengetahui suasana yang ada di dalam kereta api ekonominya. Dan juga kalian bisa mengetahui fasilitas yang ada di dalam kereta api tersebut. Selain itu, kalian akan mengetahui peraturan yang ada di dalam kereta api. Untuk kekurangan dari video ini, yang jelas, resolusinya kurang bagus coy. Karena merekamnya pakai handphone. Oleh karena itu, jangan di skip. Karena nanti aku akan berjalan dari gerbong pertama sampai gerbong yang terakhir. Kira-kira ada berapa gerbong sih? Ya, akhirnya kita sampai juga di gerbong pertama. Dari tadi, jalan dari gerbong pertama sampai gerbong yang paling belakang. Terus balik lagi ke sini, rasanya kayak muter senayan tiga kali. Su geng ramo, monggo tu besani. Daripada miso-miso, mending nonton video ini. Ojo Lali, subscribe, 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 subscribe. Subscribe ya coy. Selamat tolong, bapak berok antuk. Kembali lagi dengan Irfan Molisin. Yang kali ini, gimana rasanya buat naik kereta api ekonomi? Pegel atau enggak? Rasanya ya kurang lebih seperti ini. Buat kalian yang belum pernah naik kereta ekonomi, kalian bisa lihat video ini. Pak, selamat sore pak. Masih pak. Kita udah mau berangkat. Ini udah mau berangkat ya, mas? 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Ya, katanya 5 menit lagi. Tapi kita harus udah masuk. Karena daripada kita ketinggal, yaudah. Mending langsung masuk. Asia. Kita berangkat dari stasiun Kutuarja untuk menuju ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai berjumpa lagi. Turun, co. Turun makat. Mari kita berangkat, coy. Buat kalian. Terima kasih telah menonton 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 Jadi kalau waktu itu aku melihat videonya Mas Arief Muhammad Itu dia bisa makan di tempat Ada kayak restoran gitu Oke makanan udah datang Aduh Makanan udah datang Kamera kita matiin Biar bisa makan dengan hikmat Selamat makan Itu ada tempat makannya kita coba Tanyain sekalian deh ada tempat yang buat makan Kalau ada yang tempat buat makan Soalnya tadi aku bawa nasi dibawain dari rumah Dibawain sama si bo Kalau ada makan kita makan disitu Enak kayaknya Ini ada tempat makan Ini ada tempat makan Tapi kira-kira boleh gak Kalau bawa makanannya dari luar Kita tanya dulu ya Di sini mas Mas mau nanya sorry Kalau makan disini tapi bawa makan dari rumah Beli gak? Harusnya gak boleh mas Oh harusnya gak boleh Kalau disini memang Penaturannya gak boleh bawa makanan dari luar Oh Tapi kalau beli minumnya Beli minum disini Matannya dari rumah Bersama aja Yang penting Beli produk disini Oh gitu ya Popnya ada pak Popnya Popnya Belum bosong Boleh bisa fotonya Tadi udah bisa foto sama masinis Kalo sama karyawan Boleh Skip ya Ya Tiga Dua Satu Satu lagi mas Tiga Dua Jadi Ya Kalau Mau makan disini gak boleh Harus beli makan disini Eh Ya udahlah Kita nanti makannya di tempat biasa aja Kita lanjut Tadi udah sampai gerbong 4 Kerbong 5 Gak tau ini yang paling di belakang Kerbong berapa Ya Kerbong berapa Ya Tadi ada yang ketawain di belakang Gak apa-apa lucu kan aneh ya Cui sekarang kita sudah sampai di gerbong 6 Ternyata jauh juga dari gerbong 1 sampai ke gerbong 6 Gak tau ini paling pojok berapa Ya ini gerbong 7 Kerbong 7 kita lanjut lagi sampai paling belakang Masih ada lagi kayak Ya Ya ini gerbong 7 Tulisannya Biasa ditempelin di Nomor baju paling belakang Sekarang ditempelin di nomor gerbong Udah sampai masuk ke gerbong 8 Kayaknya ini gerbong yang paling akhir Kayaknya sih Masih ada gerbong Masih ada gerbong Cui dari tadi Emang ada yang Aku kayak orang aneh Eh Udah sampai gerbong 8 Dan kayaknya ini gerbong yang terakhir Nah iya bener Mas udah gak ada gerbong lagi ya Iya Udah gak ada Jadi ini emang gerbong Gerbong Mas kalau disini boleh ngerokok gak sih? Gak boleh ya Gak boleh ngerokok cuy Iya Lagi belajar Ya, udah lagi di channel terkeceh Terkeceh terkeren Terkeceh se Indonesia Boom Kalau abunya saya gak gitu mas Bagaimana dong Halo selamat datang di channel terbapung Tersepi, terapes di Indonesia Bro sudah tiga tahun dan subscribe-nya cuma 100 doang nggak naik-naik ya udah namanya makanya terbapuk terhapes dan tersebut tapi udah kita ajar-hajar mas peang-peang mas Irfan masa peang-peang mas oir mas oir mas oir mas rindan mas peang saya ganteng-ganteng 20 minutes later ya kita sudah sampai di gerbong paling terakhir gerbong paling terakhir itu gerbong 8 aku udah nyobain berapa sepuluh masa sih oke namanya dulu kayak kagak-kagak dulu kayak kagak dan ternyata gerbong yang paling akhir gerbong 8 sekarang sampai di gerbong 5 masih 4 lagi buat menuju ke gerbong yang pertama ternyata lumayan capek juga jalan dari gerbong yang pertama sampai ke gerbong yang paling akhir mas sorry mas itu memang kata yang kena tahu kan oh ada paman di sini sih hankan? penumpang itu gua kena sama paman ini sini sini kak kena ya saya di sini bulat kita ya si pak itu sama-sama nggak pak? WHAT yaudah boleh ya pak ya boleh-boleh itu kamu itu tegutan iya beneran ngga enggak 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 ini ini tetap berjasa di kereta dia enggak pak sama-sama ini kita juga sama-sama saling pengertian dengan kawan yang sama jangan dibuang sebarangan karena sudah diisi air plastik ya tapi kadang kan masih ada yang dibuang ke barang gitu kan pak namanya bapaknya apa pak? maksajo air tembakan man gue enggak gue enggak Udah berapa pak? Saya tebak ya, saya tebak kumurnya ya, kalau menurut saya 30, maka udah 40, maka ya? Udah dua kali, salah tebak kumurnya, jadi saya tebak kumurnya. Semoga lancar, saya tak selalu. Amin. Amin. Kita baru sampai gerbong 4, masih ada 3 gerbong lagi. Buat sampai ke gerbong pertama, karena kursiku ada di gerbong yang pertama. Yaudah, kita gaspol. Ini baru gerbong 3, masih 1 gerbong lagi. Gerbong 2, 1 gerbong lagi, 1 gerbong lagi. Sisi amas. Sisi amas. Ayah tuh kakin yang begitu, orang saya lonceng. Sisi amas. Ya, akhirnya kita sampai juga di gerbong pertama. Jadi, tadi jalan dari gerbong pertama sampai gerbong yang paling belakang, terus balik lagi ke sini, rasanya kayak muter senayan 3 kali. Di tempat dulu kita. Oke sih. Gimana kalau sekarang kita mulai review? Kereta ekonomi ini. Kita mulai dari... Pertama, ada solar. Ini sangat penting sekali. Malah yang gak ada solar. Eh, ini solar, sorry. Ya. Dan yang selalu ada solar kalian bisa pencet yang di belakang saya ini. Itu kalau selalu ada solar kalian selesai buang air kecing atau air besar bisa di pencet di sini. Eh? Dan setelah itu ada last bubble. Ada juga solarnya. Yang paling penting ini. Yang paling penting. Hah? Ada. Ini juga. Oke. Di kunci aman. Dan juga ada kata. Oke. Kita lanjut review ke... Dalamnya. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di Pasar Senen cuy. Naik tadi kereta Progo. Nama Progo. Kenapa keretanya namanya Progo? Karena sama kali Progo dari Jogja. Oke. Jadi cuy. Kalau kalian mau naik kereta ekonomi yang Progo. Kereta Progo. Harganya itu sekitar 150 ribuan. Kalian bisa beli di... Apa? Aplikasi KAI Akses atau di Travelka. Atau di... Alphamat. Indomaret juga bisa. Atau langsung di stasiunnya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Pasar Senen. 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 Ya aku mau kudah sampai sini ya. Aku Irfan Molisin pamit undur diri. Assalamualaikum.